Saudara kami interupsi program sebelumnya dengan Breaking News Kompas TV saat ini. Saya Valentina Sitorus bersama Anda. Saudara kami memperoleh informasi duka bahwa cendekiawan Indonesia atau mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buya Syafi'i meninggal dunia hari ini. Informasi yang kami dapatkan sementara, Buya Syafi'i atau yang biasa dipanggil Buya Syafi'i ini Ahmad Syarif Ma'arif memiliki nama ini, dilarikan ke rumah sakit PKU Muhammadiyah, Gamping, Sleman pada Sabtu 14 Mei 2022. Informasi sementara yang kami dapatkan, saudara yang bisa kami informasikan sementara sembari kami mencoba menghubungi tim jurnalis Kompas TV di lapangan, terutama informasi yang kami dapatkan Buya Syafi'i ini meninggal di rumah sakit PKU Muhammadiyah, Gamping, Sleman. Diperoleh informasi bahwa beliau ini diketahui mengalami sesak nafas sehingga sebelumnya memang perlu menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Informasi yang kami dapatkan sementara, saudara jendekiawan Indonesia, Buya Syafi'i telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, tepatnya pada pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian Barat di rumah sakit umum PKU Muhammadiyah, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Nah, ini adalah gambar daripada Buya Syafi'i yang sebelumnya sudah dirawat di rumah sakit dan mendapat kunjungan dari sejumlah pejabat negeri. Di antaranya gambar yang terlihat ini, saudara, kami mendapatkan informasi bahwa sebelumnya Buya Syafi'i telah mengalami sakit dan beberapa hari lalu sempat sesak nafas dan kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit, tepatnya di rumah sakit PKU Muhammadiyah, Gamping, Yogyakarta. Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif atau yang lebih dikenal dengan Buya Syafi'i merupakan jenekiawan Indonesia yang lahir pada 31 Mei 1935. Beliau adalah seorang ulama dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Kami belum mendapatkan informasi, saudara, terkait dengan proses pemakaman yang nantinya akan digelar oleh pihak keluarga. Kami juga masih menunggu informasi lanjutan dan masih berusaha menghubungi tim jurnalis Kompas TV terutama yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang dekat sekali dengan lokasi meninggalnya Buya Syafi'i Ma'arif yang berada di PKU Muhammadiyah, Gamping, Sleman. Informasi terkait meninggalnya Ahmad Syafi'i, mantan Ketua Umum Pengurus Muhammadiyah yang meninggal dunia pagi ini, saudara, tepatnya pada pukul 10 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Kami dapatkan dari Ketua Umum Pempe Muhammadiyah Haidar Nasir. Sebelumnya kami tim wartawan juga sempat mendapatkan informasi melalui pesan singkat WhatsApp di mana sosok Buya Syafi'i yang meninggal dunia ini berada di rumah sakit PKU Muhammadiyah, Gamping, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.